Halo, Assalamualaikum, selamat datang di channel aku Bilik Cantik 88, channel yang menyajikan informasi seputar tutorial skincare dan juga kecantikan. Di video kali ini aku akan menjawab pertanyaan dari kalian lagi. Jadi dia bertanya di video ini, bisa nggak pakai Kelly? Terus, gimana urutannya? Oke, sebelumnya terima kasih ya udah bertanya. Jadi jawabannya adalah bisa banget. Bisa ditambahkan dengan Kelly Pearl Cream untuk menyamarkan noda ataupun bintik-bintik hitam ataupun flek hitam. Mau tau gimana urutan pemakaiannya? Yuk saksiin terus video ini sampai selesai ya. Jadi langkah awal yaitu menggunakan Milk Cleanser. Di sini aku menggunakan Milk Cleanser dari Viva Cosmetic yang varian Spirulina. Tuangkan secukupnya, kemudian langsung ditotolin ke seluruh wajah. Bersihkan wajah dengan menggunakan Milk Cleanser agar semua kotoran, minyak berlebih, debu, polusi, dan sisa make up bisa terangkat dengan sempurna. Kita lakukan pemijatan ringan atau message seperti ini agar aliran darah di wajah itu lancar sehingga kulit tampak sehat, kencang, dan tampak awet mudah. Lakukan message atau pemijatan ringan ini selama kurang lebih 1 menit. Milk Cleanser dari Viva Cosmetic yang varian Spirulina ini bagus banget untuk mengencangkan dan membuat wajah tampak awet mudah karena ada kandungan Spirulina-nya. Harganya murah banget, hanya sekitar 7.000 rupiah aja dengan isi 100 ml bisa dipakai berbulan-bulan. Penggunaan rutin dari Milk Cleanser ini bisa membuat wajah bersih, sehat, terbebas dari noda, terbebas dari flek, jerawat, dan juga komedo. Nah setelah itu aku mengangkat sisa susu pembersih atau Milk Cleansernya menggunakan kapas seperti ini dan lakukan dengan gerakan ke atas agar kulit wajah kita senantiasa kencang dan gak kendur. Nah setelah menggunakan Milk Cleanser ini lanjut aku menggunakan facial wash atau facial foam atau sabun wajah untuk membersihkan wajah. Jadi ini yang dinamakan double cleansing agar wajah itu benar-benar bersih sebelum kita mengaplikasikan produk skincare berikutnya. Nah ini aku udah selesai cuci muka gimana udah bersih dan cerah banget kan wajah aku. Dan setelah pakai facial foam atau udah selesai cuci muka seperti biasa lanjut aku menggunakan face tonic atau toner dari Viva Cosmetic masih dengan varian yang sama yaitu spirulina. Aku tuangkan di kapas secukupnya kemudian aku langsung aplikasikan ke seluruh wajah seperti ini. Langsung aku usapkan ke seluruh wajah seperti ini. Face tonic atau toner mempunyai banyak banget manfaat diantaranya yaitu meringkas pori, menyeimbangkan keseimbangan pH alami kulit wajah setelah selesai cuci muka, menyegarkan wajah, dan juga menghidrasi kulit sehingga wajah tampak lembab dan gak kering. Jadi wajib pakai setiap hari. Nah lanjut setelah face tonic atau tonernya meresap dengan sempurna, langsung aja menggunakan glowing white serum dari Viva Cosmetic. Tuangkan 3 tetes aja, kemudian langsung diratakan, langsung diusapkan ke seluruh wajah. Jadi glowing white serum dari Viva Cosmetic ini merupakan kunci dari wajah cerah alami bebas noda maupun fake hitam. Wajib dipakai setiap hari. Teksturnya ini ringan dan cair kayak air. Kemudian gak ada kandungan alkohol maupun kandungan parfumnya, jadi aman dan nyaman dipakai untuk semua jenis kulit. Ada kandungannya cinemite, licorice, dan juga glutathione yang ampuh banget untuk mencerahkan wajah dan menghilangkan noda maupun fake hitam. Harganya murah banget, hanya sekitar Rp22.000 aja. Recommended banget bagi kalian yang punya budget pas-pasan tapi pengen tetap cantik, cerah, dan juga glowing. Dipakainya harus rutin setiap hari pagi dan malam. Nah setelah glowing white serumnya meresap dengan sempurna, lanjut menggunakan skin food dari Viva Cosmetic. Jadi skin food dari Viva Cosmetic ini merupakan pelembap atau moisturizer wajah. Aku totolin secukupnya, kemudian langsung aku ratakan ke seluruh wajah seperti ini. Skin food ini bagus banget untuk melembapkan dan juga melembutkan wajah karena ada kandungan-kandungan, vitamin yang bagus banget untuk membantu menyehatkan wajah. Harganya ini murah banget, hanya sekitar Rp10.000 aja. Selain sebagai moisturizer atau pelembap wajah, Viva Skin Food ini bisa juga dipakai untuk kulit yang kering misalnya disikut, kemudian ditumit, ataupun di telapak kaki yang pecah-pecah. Jadi multifungsi banget. Nah setelah Viva Skin Foodnya meresap dengan sempurna, lanjut menggunakan kolagen night cream karena disini adalah skincare malam jadi night cream atau krim malamnya. Aku menggunakan kolagen night cream, tuangkan maksudnya totolin secukupnya aja ke seluruh wajah, kemudian langsung diratakan ke seluruh wajah seperti ini. Kandungan utamanya tentu saja ada kolagen yang bagus banget untuk memperbaiki tekstur kulit wajah, dan juga ada kandungan vitamin A dan vitamin F yang membuat wajah tampak lembut, kenyal, dan juga tampak kencang dan awet muda. Pokoknya kolagen night cream ini bagus banget untuk krim malam. Sebelum tidur kita harus pakai kolagen night cream ini. Bangun paginya, wajah jadi benar-benar bersih, sehat, kenyal, dan juga bisa terbewas noda maupun frek hitam asal pemakaiannya rutin setiap malam sebelum tidur. Harganya itu murah banget, hanya sekitar Rp12.000 aja loh. Nah seperti ini hasil pemakaian dari kolagen night cream. Wajah jadi lembab kenyal dan tampak kencang. Lanjut setelah itu, menggunakan caliper cream. Jadi ini merupakan langkah terakhir dari rangkaian skincare malam ini. Totolin secukupnya seperti ini, kemudian langsung ditap-tap aja ke seluruh wajah seperti ini. Jadi udah terjawab kan pertanyaannya, caliper cream dipakai setelah menggunakan semua rangkaian skincare. Jadi caliper cream dipakainya di urutan yang terakhir. Penggunaannya ditap-tap aja seperti ini ke seluruh wajah dan ratakan seperti ini. Jika kita pakai caliper cream setiap malam sebelum tidur, wajah itu jadi bersih, sehat, cerah, terbebas dari noda, flek hitam, dan juga bintik-bintik hitam. Selain itu, caliper cream ini juga bisa menghilangkan maupun mencegah jerawat yang membandel jadi multifungsi banget. Dan ini dia hasilnya setelah bangun pagi dan kita cuci muka pakai facial foam atau sabun cuci muka. Wajah jadi bersih, sehat, tampak cerah, alami, terbebas dari noda, maupun duk flek hitam. Jadi wajib coba. Oke, sekian dulu videoku kali ini. Terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya dukungannya untuk klik like, subscribe, dan komen. Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Let's go.